Puji Tuhan, terima kasih Brother Andrian Shalom Shalom Ada suaranya disini Shalom, Pak Bo Shalom, Pak Halo semuanya, sehat-sehat ya Bahagia semuanya Puji Tuhan Puji Tuhan Bahagia, Kak Iya, harus bahagia ya Sekarang ini dunia lucu soalnya Kalau imunnya mau banyak, harus banyak bahagia Jadi bener yang Paulus bilang Hendaklah bersuka cita Senan Senantiasa Karena itulah yang dikendaki Tuhan Dan itu juga yang dikendaki oleh WHO, supaya kita Gak gampang kena COVID Oke Puji Tuhan Shalom buat semuanya, perkenalkan saya Abel Dari Jakarta Selatan Dari Parokli Blokiu Dari Persetuan Doa Grasia Plena Saya juga aktif melayani Bersama Somles Bersama Kak Sandra Halo Kak Sandra Kak Sandra ada disini Kelihatannya tadi Puji Tuhan Kak Sandra mendukung saya dalam doa Terima kasih Kak Sandra Dan kami juga aktif melayani Dalam pujian dan penyembahan Dalam pelayanan pujian dan penyembahan Dan Jadi kalau yang belum kenal saya Yuk kita kenalan sekarang Oke Saya dikasih tema sama Patricia Patricia bilang temanya Inside Out Tentang Bagaimana menjalani hidup Mengeluarkan hal-hal yang baik Gitu ya Dari Yang terlihat dari ucapan Gitu ya Dari pinggah laku Lalu Patricia juga mengingatkan Melanjutkan tema sebelumnya Tentang pertumbuhan yang konsisten Ya karena Katanya tema selanjutnya ini adalah Bagaimana kita bertindak secara konkret Jika kita Berbuah Karena buahnya harus terasa bagi orang-orang Di sekeliling kita Memancar dari dalam Dan dirasakan oleh orang lain Puji Tuhan Bagus sekali temanya Teman-teman Ima Gude Yuk sebelum kita Memulai Izinkan saya untuk menganjak kita semua Untuk kembali berdoa Dan mempersiapkan diri Bagi firman Tuhan Bapak kami bersyukur Bahwa kami siang dan sore hari ini Boleh bersama-sama Menghampiri tahta kasih karuniamu Melalui pelayanan Ima Gude Kami percaya Ada kasih karunia Tuhan Karunia Tuhan Yang berlimpah-limpah Untuk kami semuanya Bersadalah saja Ya Tuhan Maka kami pasti sembuh Berbicaralah Agar kami mengenal Dan mengetahui apa yang Engkau kehendaki Atas setiap kami Kami rindu Untuk engkau pakai Seturut dengan Kehendak dan rencana Biarlah namamu Tuhan Yang terus ditinggikan dan dimuliakan Dalam hidup kami Kini dan sepanjang masa Amin Puji Tuhan Sebelum kita memulai Kita perlu mengenal Dulu Bahwa Kalau kita berbicara inside out ini Bicara karakter ya Dan Bicara soal inside out Mengingatkan kita Dengan film inside out itu ya Ya udah ada yang nonton Film inside out belum? Sudah? Apa belum? Belum Atau belum pernah tahu? Kalau belum pernah tahu Bisa dicari filmnya ya Inside out Oke Tapi Tidak Tidak berhubungan langsung loh Dengan filmnya Tapi Adalah Kaitannya ya Karena inside out Di film animasi itu Bicara soal Apa? Emosi ya Emosi Yang dibentuk dari latar belakang Nah ini menarik Kita mesti Mengerti Siapa kita sebenarnya Coba kalian Ambil waktu Untuk sambil saya Menyampaikan ini Coba berpikirlah Kalian itu Siapa kalian Sebenarnya Artinya Siapa kalian hari ini Karena setiap orang Yang sudah dibentuk Oleh Pengalaman-pengalaman Masing-masing Itu dibentuk Dari peristiwa-peristiwa Dalam hidupnya sejak kecil Ya Jadi karakter kita Dan kehidupan kita Ini adalah gabungan Dari berbagai macam Latar belakang kita Sejak Sejak kecil Dari sekolah Dari SD Dari SMP Lanjut ke SMA Dari pertemanan Pertemanan kita pun Akan menentukan Karakter kita Sebenarnya Siapa kita sebenarnya Lalu yang lagi Happening di Generasi X Generasi Y Generasi Bahkan generasi Alpha katanya Sekarang ini adalah Sosial media Sosial media ini juga Membentuk cara kita Berpikir Dan bagaimana cara kita Melihat sesuatu Gitu Nah Yang menarik Bahkan kalau kita Bicara sosial media Sekarang pun Sosial media sudah berubah Dari foto Ke video Ya Karena TikTok berhasil Gitu kan Membuat Apa dirinya Sebagai sebuah platform Yang Yang juga Menembus Angka penggunaannya Melebihi Instagram Jadi Kelihatan Dunia ini bergerak Apakah kita semua siap Dengan perubahan ini Enggak ada yang siap Ya Dan ini akan terus Bergerak maju Akan terus berkembang Berubah Beradaptasi Kita yang harus beradaptasi Nah Tapi yang menarik Adalah Kita seringkali Tidak sadar Apa yang kita Konsumsi Membuat kita itu Menjadi seperti Apa yang kita Apa yang kita Konsumsi Apa yang kita Lihat Apa yang kita Dengar Nah ini kita Mesti berhati-hati Kalau kita disini kan Semua Saya percaya Kita anak-anak Tuhan Anak-anak Anak-anak Yang ditebus oleh Tuhan Yesus sendiri Ditebus oleh Pengorbanan Tuhan Jadi kita Mesti mengerti Bahwa apa yang kita Konsumsi ini Di lewat Sosial media Lewat Mungkin lewat Hangout ya Saya percaya Hangoutnya Teman-teman Imagode Membuat lingkaran Pertemanan Di dalam Imagode Dan itu sangat bagus Namun teman-teman Yang masih punya Lingkaran pertemanan Di luar Dari persekutuan Saya cuma Mau menghimbau Berhati-hatilah Karena disana Mungkin kalian akan Mendapatkan Cara Berpikir yang berbeda Perspektif yang lain Which is Bukan Tidak bagus Saya cuma bilang Harus berhati-hati Karena kadang-kadang Gini Dunia modern itu Tidak selalu Tidak selalu Jelek Tetapi Dunia modern Itu juga banyak Hal-hal negatifnya Dunia sekuler Juga banyak Hal-hal yang bisa Menyesatkan Anak-anak Orang Anak-anak Tuhan Kehidupan orang-orang Percaya Kita mesti ingat Ketika Tuhan Memperingatkan kita Lingkungan yang buruk Merusak kebiasaan yang baik Saya ingatkan sekali lagi ya Lingkungan yang buruk Merusak kebiasaan yang baik Firman Tuhan Mengingatkan kita Dimanapun kau berada Berwaspadalah Jangan sampai kita terbawa Tapi juga Jangan mencoba diri sendiri Kalau kita tidak kuat Sebenarnya kita mundur Dari lingkungan yang kita tahu bahwa Apa yang saya sudah bangun selama ini Karakter-karakter yang saya bangun selama ini Atau Perilaku-perilaku baik yang selama ini sudah saya bangun Ini akan dengan cepat gitu ya Berubah Ketika saya ada Di lingkungan itu Kita mesti tahu Kita mesti aware Kita mesti Paham bagaimana kita beradaptasi Dengan lingkungan di dunia Modern sekarang ini Nah Tapi itu juga akan berbalik Teman-teman Ini saya akan keluar sedikit Kalau kita menjadi konten creator Yang juga Membuat hal-hal yang baik Mungkin itu bisa Kalau Imago dibikin konten pelayanan Lewat Youtube Atau teman-teman lain punya skill-skill yang lain Bisa Disampaikan lewat sosial media Untuk menyampaikan hal-hal yang baik Dengan pesan-pesan yang positif Itu bagus Itu bagus banget Bahkan Kita menciptakan lingkaran kita sendiri Kita menciptakan lingkungan kita sendiri Nah itu Yang Yang tadi saya Apa namanya Himbau Adalah buat kita-kita yang mungkin kita Tidak membuat Kreasi apa-apa Kita hanya senang untuk Ada di dalam lingkungan tertentu Dan kita mesti hati-hati Dimana kita Bertumbuh Dimana kita Bersosialisasi Nah karena Kita kembali lagi ya Karena apa yang kita konsumsi ini Kadang membuat mata kita tertutup Tidak melihat hal-hal yang datang daripada Tuhan Hal-hal yang Tuhan kehendaki Ya Jadi Ketika seseorang Tidak melihat hal-hal yang Tidak melihat tanda-tanda Atau tidak bisa melihat Rencana atau kehendak Tuhan dalam hidupnya Dia akan berjalan dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Pertanyaannya Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita? Itu kan pertanyaannya kan Emangnya apa? Gitu kan? Nah Apa yang disampaikan oleh Injil Kitab suci mengatakan Bahwa inilah yang dikehendaki Allah Bagi setiap orang Yang dimerdekakan oleh Kristus Supaya Kita semua Dipanggil Supaya menjadi serupa dengan Putranya Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus Setidaknya itu dulu ya teman-teman ya Oke Saya meminta teman-teman dari Imah Gude Mungkin Patricia Atau Andrea Brother Andrin Atau siapapun saja Untuk membuka Alkitab Dan Siapa saja Di respons secepatnya saja Lihatlah Roma 8 Ayat 29 Roma 8 Ayat 29 Kalau sudah ada yang dapat Bisa langsung Open mic Dan membantu saya Membacakannya Roma 8 Ayat 29 Sebab semua orang Yang dipilihnya Dari semula Mereka juga Ditentukannya Dari semula Untuk menjadi serupa Dengan gambaran Anaknya Supaya Ia Anaknya itu Menjadi yang sulung Di antara Banyak saudara Puji Tuhan Terima kasih Tadi siapa ya Yang baca Mia 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 Oke Terima kasih Mia Coba teman-teman perhatikan ya Nah itu teman-teman Dari Imah Gude Membagikan Itu lewat chat Sebab semua orang yang Sudah dipilihnya Sebab semua orang yang Dipilihnya dari semula Lihat ya Disini ada beberapa koma nih Sebab semua orang Yang dipilihnya dari semula Dari semula ya Jadi kita nih bisa berada Di forum Zoom ini Ya Memuji menyembah Tuhan Bersama-sama Mendengarkan firman Tuhan Bersama-sama Bertumbuh Di dalamnya Bersama-sama Kita adalah Anak-anak Yang sudah dipilihnya Sejak semula Catat itu ya Lalu berikutnya Mereka juga Ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa Dengan gambaran anaknya Nah ini dia Ya kita gak boleh lupa Kita bukan saja dipilih Sejak semula Tapi kita juga ditentukan Ditentukan itu artinya Kita dikehendaki Tuhan menghendaki Tuhan mau Tuhan ingin Tuhan rindu Bahkan Tuhan akan menuntun Jalan-jalan kita Supaya kita ini Menjadi serupa dengan Gambaran anaknya Siapa anaknya? Kristus Supaya iya Anaknya itu Kristus Menjadi yang sulung Di antara banyak saudara Supaya kita menjadi Satu keluarga Supaya kita ini menjadi Adik-adiknya Supaya kita ini menjadi Saudara-saudaranya Ya Supaya kita memiliki Karakter yang sama Nah Tadi yang saya bilang Mungkin kita belum tahu Kehendak Tuhan Dalam hidup kita ini apa Tapi Dengan kita Menyadari dulu Bahwa kita Semua Kita semua Ditentukan Untuk menjadi Serupa dengan Gambaran anaknya Semua orang Dipanggil untuk Menjadi serupa dengan Kristus Ini yang mesti Kita pahami Dan dengan kita Menyadari terus-menerus Setiap hari Bahwa saya harus Serupa dengan Kristus Saya ditentukan Untuk menjadi serupa Dengan gambaran Kristus Ini akan menuntun Langkah kita Hari demi hari Untuk pada akhirnya Boleh mengenal Apa rancangan Atau rencana Tuhan Dalam hidup kita Masing-masing Itu Nah Kita lihat Sesuai dengan Tema yang Diberikan Itu ada di Matius 12 Ayat 33 Sampai 37 Oke Mungkin teman-teman Imah Gude Boleh bergantian dengan saya ya Yuk Matius 12 Ayat 33 Sampai 37 Oke saya dulu Jikalau suatu pohon Kamu katakan baik Maka Baik pula buahnya Jikalau suatu pohon Kamu katakan tidak baik Maka tidak baik pula buahnya Sebab dari buahnya Pohon itu dikenal Silahkan Hai kamu Keturunan Ular beludak Bagaimanakah Kamu dapat Mengucapkan Hal-hal yang baik Sedangkan Kamu sendiri jahat Karena yang diucapkan Mulut meluap Dari hati Orang yang baik Mengeluarkan Hal-hal yang baik Dari perbendaharaannya Yang baik Dan orang yang jahat Mengeluarkan Hal-hal yang jahat Dari perbendaharaannya Yang jahat Tetapi Aku berkata Kepadamu Setiap kata Sia-sia yang diucapkan Orang harus Dipertanggungjawabkannya Pada hari penghakiman Karena Menurut ucapanmu Engkau akan Dibenarkan Dan menurut Ucapanmu Pula Engkau akan Dihukum Saya mau ajak Kita semua Kembali Melihat Lukas Lukas 6 Ayat 43 Sampai 45 Ini adalah Konteks yang sama Dengan judul Perikop Pohon dan Buahnya Kita lihat Kita lihat Saya akan Bacakan Ayat 43 Dilanjutkan Dengan teman-teman Imah Gode Karena Tidak ada Pohon yang baik Yang menghasilkan Buah yang tidak baik Dan juga Tidak ada Pohon yang tidak baik Yang menghasilkan Buah yang baik Sebab setiap Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Teman-teman Imah Gode Kita bisa melihat Di sini Bagaimana Tuhan Memperingatkan Kita semua Bahwa Kita itu Dikenal Dari buahnya Tadi kan Dikatakan Bahwa Bagaimana sih Orang bisa Mengucapkan Hal-hal yang baik Sedangkan Dia Adalah orang Jahat Karena apa yang Diucapkan mulut Meluap dari hati Nah Tadi di Lukas Dikatakan Di ayat 45 Lukas 6 Ayat 45 Orang yang baik Mengeluarkan barang yang baik Dari perbendaharaan Hatinya yang baik Dan orang yang jahat Meluarkan barang yang jahat Dari perbendaharaan Hatinya yang jahat Kembali lagi Ditingatkan oleh Tuhan Karena yang diucapkan mulut Yang meluap Dari hatinya Nah Kita tahu Di sini Tuhan sebenarnya Bukan lagi bicara Soal apa yang keluar Dari mulut Aja Tapi Tuhan Lagi bicara Pohon Tuhan lagi bicara Akarnya Akar Permasalahannya Karena orang Yang mengucapkan Kata-kata yang baik Itu selalu akan Berasal Gitu ya Dari hati yang baik Juga Hati yang baik Artinya Dia dibangun Ya Dibangun dengan Baik pula Gitu Ya Jadi Kita bisa Melihat di sini Apa yang Tuhan Mau sampaikan Karena Tidak ada Pohon yang baik Menghasilkan buah Yang tidak baik Ya Dan juga tidak ada Pohon yang tidak baik Atau pohon yang Kurang baik Menghasilkan buah Yang baik Tidak ada Tidak bisa dibolak-balik Maksudnya Tidak bisa Hal yang jahat Meluarkan hal yang baik Dan hal yang baik Meluarkan yang jahat Itu gak bisa Yang baik Yang jahat akan Meluarkan jahat Dan dari buahnya Inilah kamu akan Dari 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 Kamu akan Mengenal Gitu ya Nah Makanya tadi saya Kasih Sebuah Intro Di awal Bahwa Penting bagi kita Untuk mengetahui Dimana Lingkungan kita Ini Berada Kita penting Mengetahui Bahwa kita Perlu Mengerti Bahwa Lingkungan Seperti apa Si Gitu ya Yang 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 saya Punya Gitu Maka Baik sekali Jika teman-teman Yang sudah Ikut Di Imago Ini Teruslah Bertumbuh Di dalamnya Dan Ciptakanlah Lingkungan-lingkungan Yang baru Ciptakanlah Sel-sel yang baru Lingkaran-lingkungan Yang baru Dimana Nama Tuhan Dipermuliakan Bukan saja Lewat pertemuan-pertemuannya Tetapi juga Lewat kehidupan kita Masing-masing Hal-hal positif Yang keluar dari Diri kita Yang kita Kita dapatkan Dari Firman Tuhan Nah Lalu Pertanyaannya Gimana sih Sebenarnya Supaya kita Menjadi Pohon yang baik Begitu kan Kita lihat Masmur 119 Ad 9 Masmur 119 Ad 9 Saya bacakan Dengan apakah Seorang muda Mempertahankan Kelakuannya bersih Dengan menjaganya Sesuai dengan Firmanmu Masmur 119 Ad 9 Ini Selalu Menjadi Pegangan saya Secara pribadi Ketika Alaram Dalam hidup saya Berbunyi Ketika saya Mungkin Tidak sengaja Terbawa Oleh Gaya hidup Modern Dunia sekarang ini Baik tutur katanya Baik cara berfikirnya Ya tentu Selama kita masih ada Dalam tubuh Kemah ini Kata Rasul Paulus Mengingatkan kita Firman Tuhan Mengingatkan kita Selama kita masih ada Dalam tubuh yang Fana ini Kita masih Mudah Untuk terbawa arus Kita masih mudah Untuk berbuat dosa Nah bagaimana caranya Kita menjaga Kelakuan kita Agar Senantiasa bersih Gitu ya Ya Menjaganya sesuai Dengan firmanmu Karena firman inilah Yang akan Menjadi Menjadi Yang akan mengubah kita Ya Yang akan merubah kita Yang akan Memberi tawang kepada kita Apa yang baik Apa yang tidak baik Apa yang dikendaki Allah Apa yang tidak dikendaki Allah Gitu Nah ini penting teman-teman Jadi kalau kita Siang hari ini Diajak oleh Imagrude Untuk Menjadi Orang yang Mengeluarkan Buah-buah yang baik Mengeluarkan Pemberah Perbendaharaan yang baik Dari dalam hati kita Kuncinya cuma satu Penuhi hati kita Dengan firman Tuhan Ya Penuhi hati kita Dengan firman Penuhi hati kita Dengan pesan-pesan Dari Tuhan Penuhi hati kita Dengan Dengan cara Bagaimana Cara menjalani hidup Sesuai dengan Rencana Tuhan Sesuai dengan Kehendak Tuhan Kita pun tahu bahwa Injil atau Bible Itu sendiri adalah Manual book Orang percaya Gitu Jadi kita penting Untuk kita mengerti Bagaimana sih Cara saya menjalani hidup Yang ideal Sesuai dengan Kehendak Tuhan Gitu ya Karena Saya tahu Dan sadar Bahwa Saya bukan milik saya diri Saya bukan milik saya sendiri lagi Tapi saya adalah milik Kristus Dan Tuhan mengendaki Supaya saya menjadi serupa dengan Kristus Nah disitulah kita Diajak untuk Hidup sesuai dengan Kehendaknya Dan Untuk kita mengenal Bagaimana hidup Sesuai dengan Kehendaknya Menjaganya Ya Ini ingat ya konteks saya Menjaganya sesuai dengan firman Kalau kita terpleset Kita ingat Eh apa yang saya lakukan Salah nih ya ternyata Eh apa yang saya katakan Ternyata ini salah ya Eh apa yang saya pikirkan Ternyata salah ya Gimana kita tahu Salah dan benarnya Kembali lagi Masmur 119 tadi Menjaganya Menjaganya Teman-teman Sesuai dengan Firman Tuhan Gitu Nah Kita tahu Di dunia Sekarang ini Dunia Content creator Dunia media sosial Ada banyak sekali Pengaruh-pengaruh Dari Content creator ya Dari influencer Gitu ya Dan kita tahu juga Banyak Influencer Ya Yang kemudian Apa Karirnya jatuh Karena apa yang Terucap dari mulutnya Kemudian Itu membentuk stigma Terhadap dirinya Bahwa dia adalah Orang yang seperti itu Jadi ketika dia Jatuh gitu ya Dalam suatu persoalan Orang-orang akan bilang Ya terang aja Gitu kan Orang yang apa yang Diucapkan sama mulutnya aja Memang hal-hal seperti itu Gitu ya Sudah jatuh Udah jatuh Tertimpa tanggal lagi Nah Jadi memang Seringkali kita tidak sadar Apapun yang kita ucapkan Itu akan membentuk Persepsi orang terhadap diri kita Nah Tapi Firman Tuhan disini mengingatkan Bahwa Kalau kita memang Anak-anak yang baik Maka kita akan mengucapkan Hal-hal yang baik Kita akan Memikirkan hal-hal yang baik Kita akan mencari jalan keluar Dengan cara-cara yang baik Kita akan merespon sebuah masalah Dengan cara yang baik Dan sebaliknya Ya Kalau kita Dipengaruhi oleh budaya sekuler Yang menyesatkan Budaya modern Yang menyesatkan Dengan cara Apa Dengan perilakunya Dengan tutur katanya Di luar sana kita bisa temukan ya Tutur kata Yang lagi tren Ala-ala sekarang ini gitu ya Dan nampaknya Akan menciptakan Suasana yang keren Menciptakan Suasana yang Kekinian Ya Saya rasa teman-teman Imagode tahu Apa yang saya maksudkan Tapi Justru itu Kembali lagi Seringkali justru Malah membentuk kita Menjadi Kita membuat kita Lupa gitu Apa yang sebenarnya Dikendaki oleh Tuhan bagi kita semua Ingat teman-teman Yesus pernah bilang Kamu adalah terang dunia Ya Kamu adalah garam dan terang dunia Jadi memang Sejak semula Ya Kita ini sudah dibedakan Ya Orang-orang percaya Sejak semula Dan orang-orang Terpanggil Oleh Kristus Itu sejak semula Sudah dibedakan Dan kita punya tugas Ya Dan COVID ini Tentunya ya Membuat kita semua Apa namanya Mau tidak mau Harus berubah Ya Cara kita merespon Sebuah keadaan Ya Nah Kita kembali lagi Permedaraan hati yang baik itu Bisa Terjaga Kualitasnya Kalau selalu dipupuk Dengan relasi yang mendalam Dengan Tuhan Gitu ya Dan Tentu ada banyak cara Gitu ya Misalkan kita Banyak berdoa Gitu ya Banyak membaca kitab suci Banyak membaca buku-buku yang Bermutu ya Yang positif Yang meningkatkan Apa namanya Kualitas Kemampuan kita Meningkatkan skill Gitu ya Hal-hal yang baik Tentunya Nah sehingga Yang kita keluar pun Akan selalu hal-hal yang baik juga Gitu ya Nah Dan ketika kita Kalau ini kita ukur Dengan porsi Berapa persen Berapa persen Kita akan 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 Dengan cepat Aware Gitu ya Dengan cepat sadar Ketika ada hal yang Kok kayaknya ini bukan Frekuensinya saya ya Nah gitu ya Kita akan dengan cepat Setidaknya pun Kalau kita mau beradaptasi Kita tahu cara bagaimana Beradaptasinya Gitu ya Saya bukan Ini ya Bukan Saya bukan anti Sekuler ya Saya juga bukan anti Kehidupan modern Sama sekali tidak Tapi saya lagi bicara Tentang bagaimana kita Bisa beradaptasi Tapi tetap menjadi Terang Tetap menjadi garam Gitu ya Tetap disukai Tanpa harus Mengikuti Gitu Hal-hal yang buruk Karena saya tahu Kita gak bisa cuma Lihat Kalau kita Lihat Relevansinya Di zaman sekarang Saya tahu Ayat ini memang Apa namanya Mendorong kita Gitu ya Supaya kita tuh Memfilter Kepada Kepada siapa kita Berteman Kepada siapa Kita Kita Membentuk Apa Hidup di dalam Ruang lingkup Sosial Yang kita punya Masing-masing Tapi Kembali lagi Saya ingatkan Teman-teman Konteks saat ini Supaya kita sendiri pun Ya Disamping kita bisa melihat Apa yang Ada di luar sana Tapi kita pun Diminta untuk Membangun Diri kita sendiri Nah Di ayat sebelumnya Tadi dikatakan Lukas 6 Lanjutan tadi Lanjutan ayat 45 Lukas 6 ayat 45 Itu dikatakan Lukas 6 ayat 46 Sampai 49 Kita lihat Lukas 6 ayat 46 Sampai 49 Oke Kita baca bergantian ya Mengapa Kamu berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Padahal Kamu tidak melakukan Apa yang aku katakan 47 silahkan Setiap orang yang datang Kepadaku dan mendengarkan Perkataanku Serta melakukannya Aku akan menyatakan Kepadamu Dengan siapa Ia dapat Disamakan Ia sama dengan Seorang Yang mendirikan rumah Orang itu Menggali dalam-dalam Dan meletakkan Dasarnya Di atas batu Ketika datang air Bah dan banjir Melanda rumah itu Rumah itu tidak dapat Digoyahkan Karena rumah itu Kokoh dibangun 49 Akan tetapi Barang siapa Mendengar perkataanku Tetapi tidak Melakukannya Ia sama dengan Seorang yang Mendirikan rumah Di atas tanah Tanpa dasar Ketika banjir Melandanya Rumah itu Segera rubuh Dan hebatlah Kerusakannya Terima kasih Demikalah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Teman-teman bisa Lihat Ini yang Dari tadi Apa yang Saya coba Sampaikan Ya Kalau kita Membangun Diri kita Dengan firman Tuhan Ya Kita Membangun Relasi dengan Tuhan itu Kuat Yesus bahkan Mengatakan Setiap orang Yang datang Dan mendengarkan Perkataanku Serta melakukannya Yesus katakan Ini yang menarik Buat saya Saya garis bawah Aku akan Menyatakan Dengan siapa Ia bisa disamakan Nah ini dia Kita 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 ini Yang mau Membangun Relasi kita Dengan Tuhan Dengan Cara yang Yang Benar Gitu ya Membangun Relasi Dengan Tuhan Dengan Kuat Yesus katakan Kamu disamakan Dengan Tadi Contohnya Seseorang yang Mendirikan rumah Yang mempunyai Dasar Yang kuat Di atas batu Sehingga Kalau terjadi Sebuatu hal Yang melanda Rumah itu Ia tidak Tergoyahkan Karena rumah itu Kokoh dibangun Nah jadi Kalau Kita Perlu tahu Gitu ya Kalau kita Mau Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Kuat Untuk Menghadapi Berbagai macam Pengaruh Gitu ya Yang akan Kita temukan Baik dari Platform Sosial Media Maupun Dari Kehidupan Apa Namanya Sosial Kita Ketika kita Berjumpa Langsung Dengan Keadaan Atau dengan Kondisi yang Real Apapun Gitu ya Artinya Hanya kita Masing-masing Yang tahu Siapa Saja Ruang Lengkut Kita Kalau kita Tidak Mau menjadi Anak-anak Tuhan Yang gampang Digoyahkan Ya Perkuatlah Hubunganmu Dengan Tuhan Bukan Saja Melalui Pertemuan-pertemuan Imah Godes Semacam Ini Tapi secara Pribadi Jumpailah Tuhan Dengan Mencari Kebenaran Firmannya Jumpailah Tuhan Dengan Pujian Penyembah Secara Pribadi Jumpailah Tuhan Dengan Doa Ya Dan Kita Tidak Akan Kehilangan Jati Diri Kita Menjadi Anak-anak Muda Yang keren Tidak Tidak Akan Justru Kita Akan Kalau kita Cukup kreatif Bahan kita Mungkin Malah Punya Kerinduan Bagaimana Membuat Hal-hal Yang keren Dengan Cara Kita Dengan Cara Kita Dalam Tantang Petik Dengan Cara Cara Kita Sendiri Nah Ini yang terakhir Teman-teman Bahwa Perlu diketahui Ada Banyak Cara Selain Dengan Firman Tuhan Saya Mau Berbagi Hal Yang Saya rutin Lakukan Setiap Hari Hampir Setiap Hari Saya Lakukannya Itu Mendengarkan Firman Tuhan Sebelum Tidur Ini kan Banyak Sekali Konten Konten Kreator Di Youtube Mereka Membuat Konten Firman Tuhan Yang Diisi Dengan Background Instrument Stasis Musik Yang Bagus Yang Menenangkan Lalu Ada tema-temanya Lagi Firman Tuhan Tentang Tentang Mujizat Atau Damai Sejahtera Atau Di dalam Tuhan Tidak Ada Ketakutan Nah Itu Semua Firman Tuhan Tentang Halal Itu Nah Si Content Creator Ini Dia Bikin Semingkian Rupa Dan Dia Susun Dengan Judul Lalu Kemudian Dipublish Dan Seringkali Ini Dan Seringkali Maksud saya Itu Memberikan Kekuatan Bagi Semua Orang Yang Mendengarkannya Jadi Saya Bilang Tadi Tentu Ada Banyak Cara Untuk Kita Berjumpa Dengan Tuhan Kalau Mungkin Kita Lagi Tidak Sempat Hari Itu Dan Kita Sudah Kelelahan Untuk Membaca Firman Tuhan Kita Bisa Lihat Ada Banyak Cara Untuk Kita Bisa Mendengarkan Firman Tuhan Lalu Yang Terakhir Teman-teman Kita Juga Bisa Menemukan Perkataan Perkataan Yang Menguatkan Iman Kita Meningkatkan Harapan Kita Dan Kasih Kita Akan Kristus Dan Juga Kepada Sesama Melalui Melalui Lirik-lirik Lagu Melalui Lirik-lirik Pujian Penyembahan Nah Ini Ada Di Dalam Kolose 3 16 Yuk Kita Lihat Kolose 3 16 Oke Ada yang bisa Bantu Baca Kolose Kolose 3 16 Hendaklah Perkataan Kristus Diam Dengan Segala Kekayaannya Di antara Kamu Sehingga Dengan Segala Hikmat Mengajar Dan Menegur Seorang Akan Yang Lain Sambil Menyanyikan Masmur Dan Puji Pujian Dan Nyanyian Rohani Kamu Mengucap Syukur Kepada Allah Di Dalam Hatimu Puji Tuhan Lihatlah Itu Yang Barusan Dibacakan Hendaklah Perkataan Kristus Diam Kembali Lagi Ini Tentang Mengisi Perbendaraan Hati Kita Dari Tadi Kita Topiknya Cuma Satu Sebenarnya Bagaimana Hidup kita Itu Dijaga Oleh Firman Tuhan Diisi Oleh Firman Tuhan Dan Disini Kita Dingatkan Hendaklah Perkataan Kristus Diam Dengan Segala Kekayaannya Di Antara Kita Semua Di Dalam Hati Kita Semua Sehingga Dengan Segala Hikmat Kalau Kita Perlu Bersharing Ini Saya Sampaikan Dengan Bahasa Yang Lebih Sederhana Yang Lebih Mudah Dipahami Sehingga Ketika Kita Terpanggil Untuk Bersharing Saya Percaya Ada teman-teman Disini Pasti Ada yang Suka Sharing Ada yang Suka Entah Bagaimana Ada Orang-orang Memang Tertentu Yang Suka Menasehati Nah Kalau Kita Terpanggil Dengan Hikmat Bersharing Menasehati Teman Kita Atau Menasehati Keluarga Kita Atau Adik Kita Atau Kakak Atau Menegur Kita Perbendaharannya Cukup Untuk Memberikan Atau Menguatkan Dengan Perkataan-perkataan Yang baik Dengan Ucapan-ucapan Yang baik Nah Dan Lihatlah disini Dan sambil Menyanyikan Masmur Dan puji-pujian Dan nyanyian Rohani Nah Ini Lebih baik lagi Kalau kita bisa Mengajak Yuk Kita ke PDI Magude Atau kita bisa Mengajak doa bareng Keluarga kita Atau teman kita Atau Saudara-saudara kita Mungkin ada Seringkali ya Ini kalau Pengalaman saya pribadi Pertama kali Orang ya Ketika diajak Menguji-menyembah Biasanya kan Gak mau Gini ya Gak mau nyanyi Tapi dari situ Dia denger Kata-kata apa Yang ada di dalam Lirik yang kita Nyanyikan itu Dan Dari situ Orang akan mengenal Oh iya ya Wah iya benar ya Memberikan Apa Menguatkan Iman Mengingatkan Panggilan setiap orang Percaya lagi Meningkatkan harapannya Ya dan Meningkatkan juga Kasih kita Kepada Allah Dan Kepada Sesama kita Kepada Saudara-saudara kita sendiri juga Nah Jadi Saya pikir Cukup Itu semua yang Saya pikir Bisa lah Semoga bisa Membantu dan Menolong Kita semua Untuk Bagaimana kita Menjalani hidup ini Dengan Membawa Perbendaharan yang baik Dalam hati kita masing-masing Sehingga Apa yang terucap Dan Tingkah laku kita Yang nampak Dari perbuatan-perbuatan Dari perbuatan-perbuatan kita Itu membuat Kristus Semakin Dipermuliakan Ya Karena perkataan-perkataan Sesungguhnya Perkataan-perkataan Kristus lah Yang menjadi dasar Gitu ya Apa yang kita ucapkan Dan Perbuatan-perbuatan Yang kita lakukan Ya Saya aja kita tutup Dalam doa Ya Bapak Bantulah kami Untuk Memiliki Perbendaharaan Akan semua hal yang baik Dalam hati kami Masing-masing Agar apapun Yang keluar Dari Mulut kami Dari perkataan kami Dari tulisan Dari tindakan Dari bahasa tubuh Atau tingkah laku kami Selalu hal-hal yang baik Tuhan kau lihat Di sini ada Anak-anakmu Yang Hamba percaya Sangat Kreatif Mereka adalah Anak-anak terang Mereka adalah Garam dunia Mereka yang Sudah engkau Tentukan sejak semula Untuk Menjadi serupa Dengan engkau Bantulah Agar ketika Mereka Mengungkapkan Perasaan mereka Pikiran mereka Di dalam sosial Di dalam Hidupan bersosial Di dalam Hal-hal Ketika mereka Menggunakan Platform-platform Sosial media Bantulah mereka Untuk Mengungkapkannya Dengan cara yang baik Men-sharingkannya Dengan cara yang baik Dan juga Bantulah agar Setiap mereka Yang engkau tahu Bahwa Mereka dapat Engkau pakai Untuk Memberikan pengaruh Dunia ini Dengan konten-konten Yang baik Tingkatkanlah Skill Dan kemampuan Mereka Tuhan Untuk Menjadi Konten-kreator Konten-kreator yang baru Yang bisa Memberikan Kebaikan Bagi dunia ini Khususnya Bangsa Indonesia Bantulah agar Setiap kami Jangan mudah Terpengaruh Namun Berilah kami Alarm Rokudus Ingatkanlah kami Ketika kami tahu Bahwa Apa yang kami Konsumsi ini Akan mengubah Perilaku kami Menjadi Tidak baik Biarlah Namamu Tuhan Terus dipermuliakan Dalam hidup kami Dalam tutur kata kami Dalam tulisan-tulisan kami Dalam ungkapan-ungkapan kami Dalam pikiran-pikiran kami Dalam perbuatan-perbuatan kami Bagi-Mu Tuhan Segala kemuliaan Kini dan sepanjang Segala masa Dalam nama Bapak Dan putra Dan rohudus Amin